Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 16 November 2023 Berita utama, caleg dan partai diuntungkan Perolehan nomor urut bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berdampak positif bagi partai politik dan calon anggota legislatif Nomor urut partai dan caleg yang sama dengan nomor urut presiden akan mendapat efek elektorat tersendiri selain akan menjadi angka cantik dan selaras Berita selanjutnya, dana hibah rawan korupsi Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan catatan khusus kepada pemerintah kota Makassar khususnya mengenai pemberian dana hibah Hal ini dilakukan alasannya pemberian dana hibah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi salah satu potensi terjadinya tindak pidana korupsi Berita terakhir, pemadaman bergilir agar tidak terjadi blackout Perusahaan Listrik Negara atau PLN wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Barat membuat keputusan melakukan pemadaman bergilir setiap harinya selama beberapa bulan terakhir Kebijakan ini dikatakan sebagai langkah karena kondisi cuaca sekarang tidak mampu memenuhi kapasitas listrik kebutuhan pelanggan serta mencegah terjadinya blackout atau mati listrik total Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya